Ada sifat Nabi Darsun selain sifat 4 tersebut yang juga harus kita yakini. Akan tapi 5 ini karena begitu dekatnya sampai hampir tidak disebut sebagai sifat. Maka kami tambahkan yang kelima adalah... Kami berharap kitab ini ada di tangan para perindu-perindu Ridho Allah untuk bisa dipelajari dan diajarkan. Ilmu Aqidah, dasar-dasar ilmu Aqidah. Kita memasuki bab yang ke-9, sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Yang harus kita yakini bahwa Allah mengirim utusan dari bangsa manusia untuk manusia. Untuk manusia. Membawa wahyu pesan-pesan dari Allah. Manusia ini disebut dengan sebutan Nabi atau Rasul. Di bagian A, kami jelaskan Nabi adalah seorang manusia, laki-laki. Lalu ada yang orang perempuan berkata, kenapa laki-laki? Kok tidak ada perempuannya? Tidak usah khawatir. Perempuan adalah ibunya seorang Nabi. Tidak ada pembedaan Allah. Kenapa memilih laki-laki? Karena tugas berat. Kasih sayang Allah. Seorang laki-laki merdeka. Bukan seorang budak. Mendapatkan wahyu dari Allah. Tetapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Itu Nabi. Adapun Rasul adalah seorang laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Artinya setiap Rasul adalah Nabi. Dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Sebagai seorang utusan Allah, Rasul adalah manusia pilihan. Yang dibekali oleh Allah dengan keistimewaan. Yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Atau dimiliki tetapi tidak sempurna seperti yang dimiliki oleh utusan Allah. Misalnya manusia punya kecerdasan. Nabi punya kecerdasan lebih. Fatonah. Manusia biasa ada punya kejujuran. Tapi Nabi punya sifat jujur yang lebih dari itu semuanya. Keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai seorang utusan. Sifat wajib bagi Rasul Allah. Ada beberapa sifat yang harus kita yakini. Ada pada utusan Allah. Sebagai orang yang akan mendapatkan amanat, menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Gambaran sederhananya begini. Kalau Anda seorang perusahaan besar. Seorang perusahaan besar. Lalu Anda ingin memasarkan produk. Kita hanya untuk memudahkan gambarannya saja. Anda ingin menyebarkan produk agar Anda akan mengutus orang untuk bisa menginformasikan tentang produk Anda. Maka orang yang Anda pilih tentu orang yang dia cerdas bisa faham tentang produk tersebut. Kemudian fahseh lesannya. Tidak berbohong. Misalnya produk mobil. Tak tahunya dia berbohong. Wah ini mobil istimewa. Pakai air pun bisa jalan. Bisa komplen nanti. Harus jujur ya. Dan seterusnya. Pilihan. Untuk bisa menyampaikan pesan kebenaran. Dan harus modelnya model meyakinkan dong. Dan begitu ya. Modelnya model meyakinkan. Itu adalah. Itu dalam dunia bisnis. Memasarkan produk. Ini hanya sekedar pemisahan. Begitu juga Allah SWT tentu memilih utusan pilihan. Dan dari bangsa manusia supaya tidak ada protes halus dari manusia. Lalu berkata. Nabiku utusanku bukan dari kolonganku. Aku tidak bisa mengikuti. Kalau seandainya utusan Allah itu adalah dari malaikat. Mungkin kita banyak berhojah malaikat. Ya malaikat. Ya pantesan malaikat. Kita kan manusia. Bagaimana kita suruh niru. Tidak bisa. Ternyata adalah. Ana basharun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Bagi Nabi Muhammad. Manusia seperti kita. Cuman punya. Beliau adalah yuha. Diberi wahyu oleh Allah SWT. Dengan kelebihan-kelebihan yang akan kita sebutkan. Manusia adalah. Nabi Muhammad adalah manusia. Dilahirkan. Kalau ke atas bahannya sama. Dari Adam. Hana min adam. Wa adam min turub. Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam. Dan Adam dari tanah. Manusia. Nabi Muhammad adalah sama dengan kita. Sebagai manusianya. Akan tak berlihat. Di antara benda-benda saja di dunia ini ada. Ada batu pun bermacam-macam. Ada batu-batu gombong. Batu yang ini. Ada batu ini. Batu itu. Batu-batu. Batu-batu itu. Ternyata ada muncul batu bermata. Kan begitu. Sama saja. Jangan seperti orang. Wah sama Nabi Muhammad. Kayak saya. Kayak kita. Iya. Mungkin kita batu yang batu yang itu. Kita bukan mungkin. Kita batu-batu yang sederhana. Tapi bagi Nabi Muhammad adalah permatanya. Gitu loh. Jadi. Nabi Muhammad memang seperti kita. Manusia. Tapi jangan sampai diputus. Sampai disini. Tapi ternyata dia adalah pilihan. Di antara manusia-manusia. Beliau adalah pilihan. Kalau di antara batu. Muhammadun basharun lakal basharikan. Wabal wal yakutu wainal hajari. Sampai dikatakan dalam sayur. Kan begitu. Nabi Muhammad adalah seperti kita. Manusia. Cuma beliau di antara kita adalah. Laksana yakut. Batu bermata yakut. Di antara bebatuan yang lainnya. Keislimiaan-keislimiaannya. Dan di antara keislimiaannya adalah ini. Menyandang sifat-sifat mulia. Sifat-sifat istimewa. Yang akan kita sebutkan. Ada sifat-sifat Nabi. Adalah yang pertama. Adalah sifat asidku. Jujur. Asidku jujur. Karena ini adalah sebagai dasar. Untuk bisa menyampaikan pesan. Kalau tidak jujur. Ada dikurangi. Ada ditambah. Kalau tidak jujur. Ada dikurangi dan ditambah. Berita selain Nabi. Bisa saja kurang. Bisa saja ditambah. Berita dari selain Nabi. Bisa saja dikurangi dan ditambah. Sehingga kalau kita bicara tentang ilmu hadis. Perlu dicek siapa yang memberitakannya. Kan begitu. Selagi bukan mutawatir. Bukan diriwatkan oleh orang yang jumlah banyak. Maka hadis itu termasuk adalah khabar ahad. Yang mungkin saja. Yang meriwayatkannya adalah. Salah dalam meriwayatkannya. Mungkin anda mengurangi. Mungkin itu. Akan tapi setelah itu. Setelah diketahui bahwasannya. Perluinya juga orang yang jujur. Maka setelah itu hadisnya baru dianggap sebagai hadis sahih. Dengan syarat-syaratnya yang lima itu. Ini gambarannya. Seorang Nabi adalah as-sidku. Setiap Rasul akan Allah jaga kejujurannya. Sehingga ia akan menjadi manusia yang sangat jujur. Dan tidak mungkin berbohong di dalam tugasnya. Adalah menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Setiap Rasul pasti jujur. Dan pengakuannya atas kerusulannya. Asap jujur dalam pengakuan atas kerusulannya. Apa yang disampaikan pasti benar adanya. Karena memang bersumber dari Allah. Sebagaimana firman Allah. Tidak berucap kecuali dari wahyu. Kebalikan daripada syarat-syarat syarat-syarat syarat adalah al-qidbu. Mustahil Nabi itu berdusta. Sekecil apapun dusta. Sekecil apapun dusta. Ini sifat ini akan di... 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 Diperhatikan oleh... Ahli di dalam menyusun sebuah strategi. Contoh saja dalam sebuah manajemen. Seorang manajer. Seorang pemimpin. Seorang ini harus mempunyai sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat yang dibiliki Nabi. Bukan punya sifat kayak Nabi. Bukan Nabi kenabiannya. Sifat-sifat seperti yang dibiliki Nabi. Harusnya jujur. Harusnya fasih. Harusnya cerdas. Pemwaris Nabi juga seperti itu. Tablih. Setiap Rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Jika Allah merintahkan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Seorang Rasul pasti menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya. Seperti mana firman Allah. Aku menyampaikan pesan dari Allah. Aku menyampaikan sesuatu yang aku ketahui. Dari Allah. Dan kalian tidak tahu. Jadi yang saya sampaikan Nabi adalah dari Allah. Dan Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Termasuk Nabi bicara tentang hari kiamat. Nabi bicara tentang surga. Itu dari Allah. Bukan Nabi ngarang-ngarang. Ini adalah. Ayat ini adalah kisah Nabi Nuh. Sebagai seorang utusan Allah. Begitu juga hal ini berlaku bagi utusan-utusan lainnya. Mereka telah menyampaikan pesan dari Allah. Dan tidak ada yang mereka sembunyikan sedikitpun. Tidak ada yang disembunyikan sedikitpun. Maka sangat salah kalau ada orang berkata bahwa. Nabi. Ada fitnah. Fitnah ya. Nabi tidak ada yang bisa menghalangi. Nabi untuk menyampaikan pesan. Bicara tentang akidah. Ada sekelompok. Na'udhu billah. Jadi Nabi ada yang tersisa pesannya. Ini fitnah. Ada sekelompok yang mengaku Islam. Akan tetapi membenci para sahabat Nabi SAW. Membenci sahabat Nabi. Mengaku mencintai Nabi. Jadi mengatakan bahasanya ada pesan yang tidak tersampaikan dari Nabi. Bahwa kepemimpinan setelah Nabi. Setelah Nabi nanti yang menggantikan Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita akui Imam Ali adalah seorang imam besar dan berarti adalah seorang khalifah yang keempat. Akan tetapi ada sebagian upaya untuk merusak citra para sahabat. Mengatakan bahasanya ini ada perampokan-perampokan kekuasaan. Sehingga dituduh Abu Bakar, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar merampok. Makanya kalau sudah ada kelompok beragama hari ini. Karena ini bicara akidah. Sudah mulai meragukan tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Keistimewaan Sayyidina Umar anda harus tahu bahasanya itu akidah sesat. Karena orang yang mulia setelah bekindan Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Seperti itu. Tapi mulai ada upaya-upaya juga. Merendahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengatakan perampok kekuasaan. Bahkan Sayyidina Umar juga demikian. Bahkan mereka bisa mengisahkan kisah-kisah itu dengan gaya cerdas. Seperti memang dia menulis naskah film kayaknya. Jadi sewaktu Nabi wafat itu Sayyidina Umar dianggap katanya Sayyidina Umar pura-pura marah. Masa pura-pura marah. Nunggu temannya. Nunggu Abu Bakar datang. Baru setelah Abu Bakar datang baru ini-ini. Ini adalah yang namanya orang sangat mencintai bagi Nabi. Lalu Nabi wafat. Hysteris, panik beliau. Gelisah, kehilangan. Diatakan pura-pura dan sebagainya. Karena tujuannya apa? Nunggu Abu Bakar sohibnya ini. Supaya nanti jelas gimana kepemimpian setelahnya dan seterusnya. Sampai dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab adalah yang melarang Nabi Muhammad di saat sakit. Lalu minta untuk ditulis tentang kekhalifahan setelah Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Umar melarang. Lain ini loh maksudnya. Sayyidina Umar melarang. Coba ini ada catatan di kelompok tersebut. Mengatakan bahwa Sayyidina Umar melarang bakhina Nabi di akhir hayat beliau waktu sakit. Untuk menyampaikan pesan terakhir tentang kekhalifahan. Menurutnya bahwasannya. Yang akan disampaikan Nabi adalah pesan bahwasannya. Khalifah atau pengganti Nabi Muhammad adalah Imam Ali. Ini kan fitnah. Kok dia lebih tahu mungkin dia dapat wahyu kan begitu ya. Kan dia dapat wahyu. Ini adalah ada tersebar akidah dan mulai ada di Indonesia. Hati-hati membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Seperti itu kalimat tidak sesuai dengan pemahaman akidah yang benar. Karena apa? Tidak ada yang bisa menghalangi Nabi untuk menyampaikan kebenaran. Tidak ada yang bisa menghalangi Nabi. Kalau Nabi ingin menyampaikan, menyampaikan. Masa Nabi takut dengan Sayyidina Umar? Dan seterusnya. Makanya di dalam membahasan akidah. Tidak salah di mukadimah atau bagaimana lupa. Atau di yang lain. Mukadimah ya kita sampaikan akidah di sunnah wal jamaah dengan ciri khasnya apa? Mencintai ahli baik Nabi Muhammad. Dan mencintai sahabat Nabi Muhammad. Dua pilar yang tidak boleh dipisahkan. Ada orang mengaku cinta ahli baik. Tapi cinta sahabat adalah bohong dia. Dusta. Dia adalah akidah sesat. Atau mengaku cinta sahabat Nabi. Tapi membenci ahli baik Nabi Muhammad. Adalah juga salah. Kemudian setelah tablaik amanah. Amanah adalah Yang harus kita ikin bahwa para utusan Allah diberi Allah sifat amanah. Sifat dapat dipercaya dalam segala amanah. Amanah yang dibebankan kepada mereka. Tidak ada sedikitpun pengkhianatan dari mereka. Bahkan tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak ada khianat. Memakanan di Nabi ayahullah. Nabi tidak akan berkhianat. Balikan dari sifat khianat adalah alkhianat. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Cerdas. Yang harus kita ikin bahwa seorang utusan Allah itu adalah orang yang memiliki cerdasan tinggi. Cerdas memberi solusi. Memahami wahyu. Kemudian menyampaikan serta memahami keadaan umat. Cerdas. Dokter saya, dokter kalau cerdas, pinter adalah ngerti dosis. Obat sama penyakitnya akan mengerti. Seperti itu. Kapan memberi nasihat. Nabi berbicara kepada orang sesuai dengan akalnya. Kalau orang badui, Nabi mengangkat suara. Kalau orang ini, Nabi sesuai. Itu perlu kecerdasan. Maka pewaris Nabi pun harus mewarisi kecerdasan Nabi. Dengan siapa ia berbicara. Dan bagaimana cara berbicara. Di antara ilmu yang ada di otaknya dipilah dan dipilih. Tidak semuanya disampaikan. Khawatir nanti telah disampaikan. Orang tidak faham. Mengerti. Jadi cerdas itu seperti itu. Jadi yang disampaikan Nabi adalah sesuai. Al-Fatona. Kebalikannya adalah baladah. Adalah bodoh. Nabi tidak bodoh. Seorang utusan Allah harus cerdas. Karena terkadang yang dihadapi seorang utusan adalah orang yang mempunyai pengalaman ilmu dan keyakinan. Sebelum datangnya utusan tersebut. Mereka punya latar belakang akidah. Keyakinan. Sehingga seorang utusan di dalam membawa mereka kepada petunjuk Allah. Harus dengan berdiskusi dan debat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ya Nuhu kat jadal tana fa aktar tajidah lana. Nabi Nuhu mendebat. Menjelaskan kepada kaumnya. Kaumnya tidak terima. Kamu ini kok cerewet. Kamu banyak ngomong. Sudah lah Nuhu jangan banyak ngomong. Kalau nabi Nuhu punya Tuhan yang bisa mendatangkan seksa. Buktikan ngomongan nanti. Akhirnya kirim angin tofan. Hujan dan tiadaan rintinya. Sehingga ditenggelamkan bumi ini. Hanya perahu Nabi Nuhu yang selamat. Yang membawa orang-orang yang diselamatkan. Bisa dipahami dari firman Allah ini. Bahwasannya untuk memahamkan kaumnya. Nabi Nuhu harus melakukan suatu diskusi. Bahkan perdebatan. Dan hal ini tidak mungkin. Kisah-kisah beliau memiliki bekal kecerdasan. Catat penting. Catat penting kita. Keempat ya. Ada sifat Nabi Nuhu selain sifat empat tersebut. Yang juga harus kita yakini. Ini kan sifat empat biasanya. Cuman kita tambahkan. Sebetulnya ini ada sudah disebutkan. Cuman tidak pernah disebutkan sebagai sifat yang kelima. Dan kita tidak ingin merubah. Tetap sifat adalah empat. Tinggal ditambah satu saja menjadi lima. Karena ini sudah dihafal selama ini adalah sifat yang keempat. Akan tapi lima ini. Karena begitu dekatnya sampai hampir tidak disebut sebagai sifat. Maka kami tambahkan yang kelima adalah. Sifat Ismah. Lebih sesuai sih. Jika sifat Ismah ini digabungkan dengan empat sifat di atas. Sehingga menjadi sifat Nabi yang kelima. Sifat Ismah. Mungkin selama ini kalau kita belajar ilmu akidah hanya empat. Tapi sifat Ismah adalah terjaganya Nabi dari dosa. Maka Nabi namanya maksum. Orang yang terjaga dari dosa. Jadi begitu melekatnya sifat ini hampir tidak pernah terpisahkan. Sehingga ulama akidah pun tidak menyebutnya terpisah. Akan tapi kita perlu menyebutnya dengan terpisah karena ada maksud. Bahwasannya Ismah adalah sifat kekhususan Nabi. Sengaja kami sebut karena ada nanti. Sengaja kita sebut karena Ismah itu disesuaikan dengan zamannya. Karena ada sekelompok. Orang yang punya akidah kayak tadi itu. Yang mencaci Abu Bakar dan sebagainya itu. Mereka meyakini punya imam-imam yang juga punya maksum Ismah. Terjaga dari dosa. Wah ini bahaya sekali. Jadi yang maksum hanya Nabi dan utusan Allah. Selain itu tidak maksum. Sebab kalau mereka ada mengayakini imam. Imamnya sebenarnya imam kita. Ada sekelompok yang mengklaim imam-imam mereka. Padahal itu juga imam kita. Imam Muhammad Al-Bakir. Imam Ja'far Saudik. Itu semua imam kita. Hanya mereka punya versi menganggap imam-imam. Menurut mereka. Dengan disifat oleh mereka sifat diantaranya. Imam itu adalah maksum. Kalau maksum bagaimana sih? Kalau seorang imam itu maksum. Imam Syafi'i bukan maksum. Beliau adalah seorang manusia bisa salah. Tapi dengan kehebatannya. Yang hampir tidak pernah bersalah. Tapi tidak kita katakan Imam Syafi'i maksum kok. Sebab kalau mengatakan maksum. Kalau kita sebut seorang manusia itu maksum. Terjaga dari dosa. Semua omangannya pasti benar. Wah ini kan kacau nanti. Membuat agama baru nanti. Sehingga keyakinan sekelompok agama yang menganggap Islam. Lalu mengukuhkan bahwasannya imamnya maksum. Ini sama seperti mewujudkan adanya Nabi baru lagi. Ini bahaya. Sehingga ijtihad pendapat para ulama akan dihapus. Hanya karena apa? Pendapat imam yang maksum. Sehingga perlu kami pisahkan di sini. Pastinya sifat Nabi ada yang kelima namanya Ismah. Karena ada perlu kita hadirkan. Tentang keyakinan sebagian orang bahwa ada selain Nabi Muhammad punya sifat Ismah. Atau mereka imam-imam yang maksum. Jadi ada sekelompok akidah mengatakan mereka punya imam-imam yang maksum. Yang arti maksum itu adalah terbebas dari dosa. Ini akan kita hadirkan pada insyaAllah penjelasannya. Pada pertemuan. Oh sudah selesai. Tidak apa-apa. Sudah selesai. Seperti itu. Jadi yang maksum hanya ma'nabi dan malaikat. Selain nabi dan malaikat adalah manusia biasa. Bisa saja terjaga. Tapi jangan dikatakan maksum. Terjaga adalah seorang hamba yang tidak diizinkan oleh Allah untuk berdosa. Bisa jadi para kekasih Allah. Tapi jangan disifati maksum. Sebab kalau imati maksum itu mengatakan dia tidak mungkin salah. Nabi maksum tidak mungkin salah. Tapi kalau dikatakan seorang imam maksum. Wah ini tidak mungkin salah. Sehingga omongannya sudah kayak wahyu. Kita harus dengar dia. Harus ikuti dia. Bagaimana kehancuran akan tidak terwujud. Yang ada adalah permusuhan setelah itu. Karena imam mengatakan begini. Begini satu hukum. Sementara imam-imam madhab yang lain mengatakan berbeda. Berarti yang maksum inilah yang harus didengar. Jadi mengatakan adanya imam-imam yang maksum. Itu sama menghadirkan adanya nabi-nabi baru. Dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa, bahasa yang berbeda. Seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita hadirkan disini ada tambahan sifat. Namanya sifat ismah. Sifat terjaganya nabi dari dosa dan kemaksiatan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi